Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Welcome back to my channel Kembali lagi di channelnya Bengkel 47 ya teman-teman Oke kali ini kita akan membuat video pengegetan gerobak es krim dan juga akan mereview nya ya teman-teman Oke langsung saja ini videonya ini pram yang kemarin kita udah buatkan videonya di video pertama ya teman-teman Dan ini nanti tinggal kita cat ya teman-teman Ini untuk bagian luarnya Dan untuk bagian atap dan juga bagian dalam gerobaknya Ini sudah kami cat ya teman-teman Itu lagi diproses cat untuk atapnya Dan ini saya akan cat untuk bagian dalam dan juga bagian luarnya ya Dan nanti tinggal pasang aja si atapnya ke tihang yang disini ya Oke langsung saja pertama-tama kita dasari dulu dengan synchromit atau epoxy Disini saya pakai synchromit hitam Untuk bagian luarnya dan untuk bagian dalam saya pakai epoxy warna putih ya teman-teman Kemudian setelah proses pendasaran epoxy dan juga synchromit hitamnya sudah selesai Kita hamplas dulu ya teman-teman sebelum kita masuk ke proses cat warna hitam Intinya ya hitam glossy dan juga nanti kita akan ternis juga Jadi supaya lebih halus synchromit dan epoxy nya kita hamplas dulu dengan hamplas halus Dan menggunakan air ya Kemudian setelah proses epoxy dan synchromit selesai Lalu dicet warna intinya warna hitam dan putih selesai Dan mohon maaf videonya saya tidak bisa tampilkan Kemudian kita masuk ke proses finishing akhir ya Ini kita lagi di proses clear coat ya finishing akhir Supaya tidak mudah tergores dan juga lebih glowing Serta menjaga dari karat ya teman-teman Jadi kalau tergores juga insya Allah aman Oke setelah warna hitam selesai Kita lanjut ke proses pemasangan Stickernya ya teman-teman Disini di branding sama yang kunyanya Yang tadi branding jadi kita pasang sticker Kemudian nanti kita tiban dengan clear coat ya Supaya tidak lebih kawet gitu Tidak mudah tergores dan juga tidak bisa dilepas stickernya jadi permanen Karena ditutup dengan clear coat ya nanti teman-teman Oke setelah proses pengeklieran sudah selesai Dan inilah hasil akhirnya ya teman-teman Ini sudah di clear coat Dengan hitam glossy ya Alhamdulillah sudah selesai Dan inilah hasilnya ya teman-teman Untuk di bagian depannya Seperti ini ya Seperti kapsul melingkar Dan untuk bagian atapnya ini ya teman-teman Ini nampak dari bagian samping Seperti ini Ini agak berembun karena barusan Sudah hujan ya teman-teman Untuk bagian belakang disini ada handle-nya Untuk pegangannya Dan juga ada lacinya ya teman-teman Seperti ini Bisa dibuka dan juga ada slotnya Kemudian untuk bagian atap Atas mejanya ini ya Top floor mejanya Dan ini yang ngelogak Ini buat naruh si pleaser es krim ya Jadi ini buat es krim Untuk depannya ada meja lagi yang melingkar Kemudian untuk bagian atapnya Alhamdulillah ini sudah selesai ya teman-teman Ini ada romba-romba-nya Untuk pemanisnya ya teman-teman Ini sudah di clear coat semua ya Dan sudah pakai bracket ini Bagian atasnya jadi bisa bongkar pasang ya teman-teman Alhamdulillah sudah selesai Inilah hasil airnya ya Ini yang tinggal dikirim ya teman-teman Ini agak menguap Si tinernya Karena cuaca disini Lagi hujan-hujannya Ini suming upul hujan ya teman-teman Jadi agak mengembun Tidak ada matahari Tapi nanti insya Allah Kalau sudah kering total Nanti kita koles Supaya lebih glowing Dan insya Allah tidak akan menguap Ini untuk penyimpanan si pleaser es krimnya Nanti disini ya teman-teman Oke dan ini untuk bagian tiangnya ya Tiang ini 4 buah Dihlas sama frame utamanya Jadi insya Allah kuat dan kokoh ya Tidak akan lepas Jadi ini dihlas di dalam frame-nya Semua ada ya Nyambung Dan ini untuk pacinya Kita tutup kemali ya teman-teman Alhamdulillah Prosesnya sudah selesai Dan siap kirim ya Ini karena cuaca di tempat kami Hujan selalu ya Hujan terus ini sudah seminggu Tinggal pengiriman ya teman-teman Ini masih ada menguap-menguap udara Tapi insya Allah nanti hilang Nanti kita akan jemur Sebelum ke proses pengirimannya ya teman-teman Teman-teman ini Tinggal dilap aja semua Karena sudah di Share dan juga di clear code Jadi alhamdulillah Prosesnya sudah selesai Tinggal hasil akhirnya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Jangan lupa di subscribe dan di share Semoga bermanfaat ya Ini robak untuk es krim di hotel Ini listnya ya Pakai kolom 4x4 Juga 2x4 ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berasal Salam sejahtera Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dan nyakmat rejeki yang berlipa ya Amin ya wabarakatuh Oke Sekian dan terima kasih Inilah gerobak es krim yang sudah kami buat ya teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini